hai hai guys will dan disini dan kali ini aku mau memberikan impresi pertama aku dalam game retawars ya ini adalah sebuah game strategi dan tanpa banyak capcus-capcus kita enggak akan explore websitenya tapi kita akan langsung aja masuk ke gamenya karena sebenarnya gamenya juga udah live ya guys ya tapi sebelum itu kita cek dulu tokennya ini dia token governance nya adalah token realital metaverse di harga 2800-an dan token ini adalah token governance dan berguna juga untuk membeli nfd marketplace penutilihnya adalah token retawars gold rose token sekarang harganya adalah 178 rupiah dan token ini berguna untuk item-item utility ya guys ya seperti trackmen ke item leveling dan item-item penunjang lainnya ya langsung aja kita balik lagi ke websitenya dan yang kita perlukan untuk memainkan ini hanyalah wallet metamask dengan jaringan BNB dan tentu satu aja perlu memberi Hero nf3 tapi ini wajib pakai nf3 guys ya fitur gratisnya juga ada tapi nanti kita bahas belakangan atau di video berikutnya untuk main langsung aja game start disini sebuah game browser ya guys ya Oke ini dia kita udah masuk ke gamenya guys jadi gamenya itu seperti ini doang guys ya ya di ini ada beberapa tab yang bisa kita explore teritori retawar shop market online di staking dan square ini untuk gratis mungkin bagian ini aku akan di video ya di teritori nah ada barak secret base main Lumber mail farm jadi disini ada tempat kita buat farming item guys ya disini kita bisa farming makanan jagung ini kayu dan ini tambang kemudian guys kita kereta wars nah ini ya jadi dia persatu hari sekali itu ada war ya jadi ceritanya disini ada dua fraksi yang sedang berperang dan kita itu perannya bergabung di salah satu fraksi jadi ketika fraksi ini berperang yaitu satu hari sekali ini di 1 jam 30 menit lagi kita diperankan sebagai apanya kita bisa mengirimkan Hiropah atau kita bisa atau kita bisa menyumbang research yang udah kita dapatkan di editor ini guys kalau kita ada kayu udah kalau perangkan perlu kayu nih udah kita sumbangkan material kita dan bentar dari situ kita akan dapat renang lalu ya konsep game seperti itu aja sih guys kita nggak perlu mechanical banget disini karena ini cuman ya strategi di material aja sih guys ya Nah kemudian untuk NFC nya ini NFC nya ada Hero NFC dan juga ada Junior NFC guys ya bener ini Hero NFC ya karena mungkin kata Hero NFC ini harganya kemahalan ya terus ya jadi dimunculkan Junior NFC Junior NFC ini punya harga 10 kali lebih murah dari Hero NFC dan statusnya juga 10 kali lebih rendah dibanding Hero NFC guys menjadikan kita disini perlu NFC ya untuk baik nah ini guys kita kalau minting disini bisa minting Hero nya atau minting Junior nya tapi harganya dan ini akan kalian riset-riset dulu apakah yakin mau beli atau enggak karena untuk yang Junior harganya ada di 26,8 BUSD kalau mau minting yang yang Hero itu harganya di 268 cukup mehong aku rasa untuk dimasak-masak sekarang di kondisi ini tapi itu balik lagi bagaimana hasil yang didapat dari game ini guys ya tentu juga apakah kalian suka atau tidak nah disini di white paper nya ya ini panjang sih tapi kita nggak akan bahas white paper ya ini aja deh perbandingan antara Junior dan Hero placement in territory berarti ini Hero bisa kita bertempatkan di nah disini di teritori ini lalu suplai research bisa dipakai untuk mensuplai research nah cuman ini agaknya kalau yang Junior ini enggak bisa rekrutmen for Reta war jadi kalau buat war ini gak bisa dikirim yang Junior NFC nya tapi kalau yang Hero bisa power nah 10% dari Hero yang ini guys harga 10 kali lebih murah powernya juga cuman 10% dari NFC aslinya item level up sama kemudian material for step-up nah jadi Junior ini bisa dijadikan ke Hero juga tapi ini perlu leveling dan perlu item-item yang ini guys yang perlu dibunuh untuk mengatakan statusnya dan juga levelnya ini harganya dan langsung lagi capus kita balik lagi ke gamenya dan praktek aja guys ya karena disini kita ke shop Nah aku ada 19 bisa gacha Hero Junior nih guys nah Bang abang itu beli ya BUSD sampai 20 ini Junior tiket tadi aku ada gacha satu tiket jadi kalau kalian mau beli do your only research please Nah kalau aku sih ini dari komunitasnya Reta Wars dia memberikan penawaran kira-kira begini guys ya Hei Xplay apa kau pernah main Reta Wars Oh sore Bro aku baru dengar apa itu Reta Wars adalah game NFC strategi dan aku rasa kau perlu mencobanya Xplay dan kalau kau tertarik pengen coba ini aku kasih tahu gacha 20 Hero Junior NFC gimana ya Tunggu bro kirimkan aku 20 kali gacanya biar aku coklat dulu gini kira-kira kronologisnya seperti itu ya guys ya Oke langsung aja ya guys ya ini tadi kalau aku udah gacha satu dan aku dapatnya itu adalah ini aku dapatnya yang main regi ya Jadi aku taruh aja dia kesini supaya aku dapatnya udah dapat 14 kayu ini sih sepertinya Oke kita kebagian gacha-gacha aja ya guys ya tapi gacha ini ini perlu pos juga sekali lima aja deh ya eh sekali lima biar capcus jadi aku sih kena pos gas fee juga buat minting ini guys Oke ini dia untuk lima gacha yang pertama dapat yang rare nih guys mantap dapat yang rare next waduh yang rare satu uncommon 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 dan yang common-nya itu dapat satu ya guys ya Oke not bad gacha berikutnya Oke capcus aja kita lima lagi di tujuh setengah dolar tujuh setengah dolar udah 14-15 dollar udah guys ya Anjay ini dapatnya yang common waduh ini Aduh ada yang rare ya common uncommon uncommon oke budget oke kita masih ada sembilan lagi langsung lagi lima lagi guys emang dapat yang wah gitu kek dapat yang gimana yang apa sih ya rarity tertinggi epic atau legendary gitu ya guys ya bisa dipercepat aja nih waduh nggak ada yang rare lagi dong oh iya ini begini ya ois didapat yang rare dong satu lumayan not bad Oke common semua satu rare jadi aku ada empat lagi enggak bisa sekali lima bebek satu-satu ya guys ya mending udah selesai dan total 20 kali minting itu aku dapat dua rare 9 uncommon dan juga sembilan kamen gc jadi ada 20 hero nft tapi ini yang Junior Nah itu kan kalau kita gacha guys tapi sebenarnya kita bisa beli juga di marketplace ya ya guys ya ini di market lalu kita kebagian nah ini hero nah ini kita pilih dari harga paling murah Nah untuk yang common itu paling murahnya ada di harga 30 token ini abc retowers harganya berapa kalau 30 kita kemari lalu ke sini 30 sekitar 84.000 guys tapi kalau kita kaca 26 dollar sekitar 300 ribu lebih ya sih 300 ribuan lebih ya guys ya tapi kalau beli 84.000 untuk yang common kalau yang uncommon harganya ada di oke 80 paling murah ada di 226.000 buat yang uncommon lalu kalau yang rare ya rare aku ada di harga 300 token guys 300 token berarti harga paling murah rare adalah 848 ribu rupiah ya guys ya itu untuk harga yang rare tapi kalau kita gacha ya harganya ada di 26 dollar lalu cara mainnya nah oke kita balik lagi ke sini kita ke my nft tadi setelah gacha dia akan masuk ke sini guys ya ini out of territory nah lalu di sini kita udah punya nft-nya kita mau masukkan mereka tuh ke territory supaya mereka ini bisa farming nah cuman gitu doang guys terus kita tinggal menunggu ya guys ya kita balik lagi ke sini ini udah aku mau cek nih rollnya apa aja ini combatant ini sepertinya untuk bertarung-bertarung ya guys ya ini nah minor nah ini jadi rollnya ini beda-beda minor oke ini minor sama yang ini lumberjack untuk farming kayu lalu yang ini minor juga wih ini banyaknya minor ini guys ini ada lumberjack tukang kayu kalau yang rare aja deh yang ada farmer Oke jadi aku farmer bisa kencang nih sama kompeten ini untuk bertarung waktu war ya guys ya ya kalau gitu kita all enter to territory aja ya guys ya enter all waduh ini kita untuk mengenternya kita agak kelas pilih lagi ya guys ya but it's okelah waduh kekurangan dana dong Oke bentar kita top up dulu guys top up udah masuk dan sekarang kita masukkan mereka ini semua-semua ke teritorinya masing-masing ya guys ya oke enter all kosnya kena tapi ini banyak ya 19 19 nft kena tiga setengah dollar guys ya ya masih di kategori normal saya guys ya karena ini 19 nft setelah itu udah ya guys ya terus nggak ada gasp gaspian cuman pas kita masukkan ke territory aja yang dia kena gasp guys ya sepertinya mereka udah masuk kalau kita ke teritori ke farm enter nah ada ini agaknya ini apakah mereka fans Oh please choose fish just zero you want to hire Oke kalau gitu ini aku tempatkan satu-satu dulu ya guys ya ini satu terus kita back lagi lumbermail coba kita enter nah ini tadi ketukang kayu tukang kayu yang mana ya kita ke lumbermail dulu deh termasukkan semua tukang tukang kayu kita guys ya tukang kayu tadi ini tukang kayu eleh salah-salah nggak apa-apa deh tapi bisa ya sebenarnya ini tukang kayu Oke bisanya tiga ya guys ya kembak lagi ke farm enter Oke ini dia yang farm yang ini terus satu lagi yang mana ya ini kali ya Oh ya bener farmer ini Oh ini minor guys kalau di dismiss bisa nggak oke bisa kok kita back lagi ke minor minor baru satu ini minor aku banyak ya 23 Oke jadi total produksi kita meningkat ya guys ya 2,26 per hour ya total produksinya per satu jam ya guys ya seterusnya nah seterusnya yang enggak banyak lagi guys ya itu kita beli NFC kita tempatkan dia mengambil riset dari bagian sini terus riset sini kita kumpulin terus ya guys ya kita cuman menunggu waktu kapan warnanya mulai misalnya ini satu jam lagi kalau kita udah satu satu jam nah kita klik disitu ya udah kita sumbang riset-riset apa yang mau kita sumbangkan ya udah setelah better like kelar hasilnya keluar dan kalau kita menang rewardnya kita dapat kalau alasi sepertinya dapat reward juga tapi karena aku belum coba sama sekali ini masih impresi awal tapi setahu itu ya kalau kalah sih seharusnya dapat juga tapi apakah cuan atau enggak itu enggak tahu guys ya tapi nanti kita coba setelah aku bisa masuk ke next battle yang ini guys lalu kebagian terakhir untuk free to play ya ya guys ya ini ada fast mode ini buat yang full gratisan kita bisa mencoba semua fitur gratis yang ada di game ini di sini nah tapi apa yang kita terima nanti kita dapat juga nf2 sekitar 20 eh bukan nf2 kita dapat Hero sekitar 20 Hero tapi itu bukan nf2 kita dapat reward dari fitur gratis ini kalau kita masuk ke leaderboard aja tapi kalau nggak masuk leaderboard ya cuman buat fan-fan doang mencoba-coba kita riset seperti itu doang ya guys ya dan kemudian Apakah ini perhitungan nanti dapat tokennya dapat berikutnya seperti apa kita update di video berikutnya guys ya karena perlu waktu buat farming-faringnya that's it for the video link komunitas Retowars ada di deskripsi dan sampai jumpa lagi di video berikutnya see ya